Oke teman-teman, ini adalah pilihan 3 hairness yang biasa dipakai teman-teman semua untuk kunci kalian. Ada hairness yang berbentuk rompi, hairness berbentuk uruf H, dan hairness berbentuk uruf Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Kucing Gadi. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas bagaimana pemilihan tali hairness yang pas untuk kucing. Benar sekali, biasanya kita kan suka ngajak mereka jalan-jalan nih, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman pastinya beyong ya, memilih tali hairness atau tali untuk kucing ketika teman-teman bawa kucingnya jalan-jalan di luar ya. Kali ini Kucing Gadi akan tunjukkan nih ada beberapa hairness yang bisa jadi pilihan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi pantingin terus ya, bagaimana sih hairness yang pas untuk para kucing kita. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku sudah siapkan 3 macam bentuk hairness yang bisa dipakai di kucing kita teman-teman ya. Dan pilihannya ada 3 yang pertama, hairness berbentuk uruf Y, seperti ini teman-teman ya. Dia lebih kecil, lebih ringkas, dan dia bisa dipakai kan di antara 2 kaki si kucing. Nanti akan kita coba teman-teman ya. Yang kedua ada hairness yang berbentuk huruf H. Ini agak sedikit panjang karena ini dipakai di leher plus di punggung di belakangnya teman-teman ya. Dan terakhir ada hairness yang berbentuk rompi. Jadi ini sudah ada seperti kayak baju yang bisa kita kaitkan di bagian kepala dan leher si kucing. Terus kita akan pasangkan ya teman-teman ya ke kucing kita. Dan teman-teman bisa lihat nanti mana yang cocok untuk kucing-kucing kalian semuanya. Oke teman-teman jadi ini aku tunjukin dulu ya bentuknya nih aku taruh di lantai biar terlihat. Jadi ini hairness yang tadi ada rompinya nih bentuknya seperti ini. Nanti bisa kita pakaikan ya ke kucing kita. Dan yang ini adalah bentuk Y. Nah kalau bentuk Y ini memang terlihat lebih simple ya. Lebih simple sekali. Dan yang ini bentuk H. Kalau bentuk H ini memanjang teman-teman. Nanti bisa dipasang dari lehernya sampai ke bagian perutnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih untuk kucing kesayangannya di rumah. Pakai hairness yang tipe yang mana nih. Seperti itu. Oke jadi sekarang kita coba lagi ya bun ya. Oke. Ke kucing kita ya. Iya kita coba nih. Oke langsung aja yuk kita coba dulu yang pakai rompi teman-teman ya. Oke. Kita coba kasih Bianco. Ayo Bianco. Kamu pakai ini ya sekarang. Yuk. Sini Bianco. Oke teman-teman. Jadi ini rompi atau hairness yang berbentuk rompi ya. Ini sepertinya hampir sama kayak yang dia. Cuma dia sudah ada bahan kain. Seperti rompi ya. Jadi kesayangnya kucingnya kayak pakai baju teman-teman ya. Ini ada kretekannya seperti ini. Dan ini size M. Untuk Bianco ya teman-teman. Jadi ini ada pengairnya juga. Dengan kita pakaikan ke dalam depan dari dadah si Bianco. Oke. Kita langsung aja yuk. Jadi ini ada seperti kayak. Untuk masukin tangannya teman-teman ya. Kita masukin ke sini. Dan satunya juga. Oke. Jadi dia bisa berdiri gini teman-teman ya. Nah. Ini tinggal kita paskan aja ke Bianco teman-teman. Dan bisa kita kunci juga untuk dobel seperti ini. Nah. Jadi. Praktis ya. Kita sudah pakai yang namanya hairness. Plus rompi pada Bianco ya teman-teman. Dan juga sudah ada tali. Sebagaimana kita bisa memantau atau memegang kucingnya. Biar tidak terlalu dari kemana-mana. Jadi kita bisa kaitkan. Di antara pengaitnya ini. Rubangnya. Nah. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita pasang. Nah. Ini adalah hairness yang berbentuk rompi. Yang bisa kita gunakan pada kucing kita. Dan ini kebuncuran pada Bianco teman-teman ya. Nih. Bianco. Seperti kemarin Bianco ada waktu lomba. Bisa pakai hairness ini ya. Jadi kesannya estetik juga. Seperti pakai rompi baju. Jadi. Lebih bagus ya teman-teman. Nih. Jadi kucingnya juga senang nih. Bianco. Nih. Tuh. Jadi ini tampilan hairness yang pakai rompi teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman jadi pilihan juga. Kalau suka kucingnya pakai rompi. Terus ada hairnessnya. Bisa jadi pilihan ini teman-teman ya. Oke. Jadi ini untuk Bianco. Lalu kita coba juga ya. Sekarang. Nih. Si bocil pada nggak sabar nih. Dipakaiin untuk hairnessnya. Ini untuk Bianco teman-teman ya. Kita lepas dulu talinya ini. Biar dia nggak bingung. Sekarang kita pasang hairness yang berbentuk huruf Y. Jadi huruf Y ini teman-teman. Tinggal aja kita pasangkan. Seperti ini teman-teman ya. Nah. Ini. Ini ada pengaitnya ya teman-teman ya. Ini cuma untuk memasukkan kakinya di antara dua lubang ini teman-teman. Ya. Seperti ini. Jadi ini tinggal dimasukkan ke sini aja. Kedepan sini talinya. Kebetulan ini buat si manskin ya. Ini dimasukkan sini teman-teman. Nah. Satunya juga. Nah. Jadi deh. Tinggal dimasukkan aja kaitnya seperti ini. Nah. Nih. Jeki bisa jalan-jalan nih. Jadi teman-teman. Seperti ini ya. Nah. Harnessnya. Jadi tinggal kita pasang juga tali penuntunnya. Sabar Jeki ya. Nih. Oke deh. Ayo Jeki jalan-jalan Jeki. Sama Bianco. Tuh teman-teman. Tuh. Nah. Nih. Nyaman kan dia teman-teman. Tuh si Jeki. Dia seneng nih. Sambil diadaptasi ya teman-teman ya. Oke. Ini simpel banget ya. Bisa dipakai kesempatan kucing ya. Cuma kita harus diadjust. Dipaskan juga ini. Berarti ini bisa. Ada beberapa ukuran bisa ya. Bisa. Jadi ini karena belum kita kecilkan. Kita kecilkan aja seperti ini. Biar dia tidak terlalu panjang. Biar dia pas juga ya. Nah. Tadi kita belum. Oh. Tinggal ditarik aja ya. Seperti itu teman-teman. Ini tinggal dipaskan aja di kakinya nih. Nah. Sudah pas ya. Jeki seneng Jeki. Ya. Kucing ini harus dibelajari juga. Untuk adaptasi terhadap harness. Ini teman-teman. Jadi. Kita bisa pakai juga. Adaptasikan pakai ini nih. Tuh. Tuh. Ini. Biar terbiasa ya. Biar terbiasa teman-teman ya. Jadi ini yang bentuk huruf Y teman-teman ya. Bentuk huruf Y. Dia. Simpel banget. Tidak terlalu panjang. Dan kucingnya juga nyaman nih. Kayaknya nih. Tuh sih Jeki tuh. Jeki. Jeki. Jeki lucu banget ya. Tuh teman-teman. Oke. Oke. Jadi ini yang huruf Y ya. Sekarang kita lanjut ke. Harness lainnya ya. Oke teman-teman. Jadi sekarang tinggal yang terakhir. Harness yang berbentuk huruf Y teman-teman ya. Dia lebih panjang. Karena ada jarak. Antara tali di kepala dan bumbunya teman-teman ya. Jadi ini bisa dipakai. Kalau kucing teman-teman semua. Yang badannya agak panjang. Dan mungkin dia lebih besar ya teman-teman ya. Yang pertama kita pasang dulu teman-teman. Yaitu adalah pengikat di kepalanya teman-teman ya. Ada dua. Yang pertama untuk kepala lehernya. Yang kedua di bagian bumbunya. Jadi kita pasang dulu. Yang ada di kepalanya. Lalu ini yang bawah teman-teman. Jangan lupa ya. Ini juga bisa dipakai untuk bagian perutnya. Nah ini dipakai gini aja. Tinggal kita klikkan teman-teman ya. Oke. Jadi ini bisa dipanjangkan. Bisa dikecilkan. Tergantung dari ukuran perut kucingnya masing-masing. Jadi ini bentuk huruf H. Seperti ini teman-teman ya. Dan untuk talinya bisa kita pakai juga. Sebagai penuntunya teman-teman. Ada di area depan sini. Nah. Jadi ini hernes yang berbentuk huruf H ya teman-teman ya. Tuh. Jadi ini untuk si Liko. Biasa dipakai untuk hernes huruf H. Jadi masing-masing ada tiga pilihan. Yang berbentuk huruf G. Dan ada yang bentuk rompi. Teman-teman bisa sesuaikan kucingnya seperti apa. Oke. Jadi inilah ketiga pilihan hernes. Untuk kucing-kucing kalian di rumah. Teman-teman bisa sesuaikan. Yang mana teman-teman suka. Semua ada kekurangan dan kelebihan. Dan masing-masing. Contoh seperti yang rompi ini. Ini dari segi kualitas. Bagus bahannya. Dan dari bentuknya. Cukup estetik ya teman-teman ya. Jadi pakai hernes. Sekaligus juga ada baju atau rompinya. Yang kedua yang bermutu huruf Y ini. Yang paling simpel teman-teman. Maling simpel. Maling pendek. Dan ini juga bisa dipakai untuk teman-teman semuanya. Kucingnya mungkin. Yang agak DC. Pakai yang berbahan tebal. Bisa pakai yang huruf Y. Yang ketiga. Yang huruf H ini. Ini. Aku sarankan. Bisa dipakai ke kucing kalian. Yang mungkin. Padahal yang panjang. Karena ini ada jaraknya. Antara kepala leher. Dengan yang punggungnya. Jadi dia. Agak memanjang ya. Meskipun bisa dikecilkan. Jadi tergantung teman-teman semuanya. Memakai pilihan mana sih. Hernes yang digunakan. Untuk kucing kalian. Karena kalau jalan-jalan. Masnya kita gak mau dong. Kucing akan lari kemana-mana. Tanpa bisa kita handle. Dengan adanya hernes ini. Dan tali pengaitnya ini. Bisa kita pegang. Dan kucing pun. Gak akan bisa lari kemana-mana teman-teman semuanya. Oke teman-teman. Jadi inilah video kali. Tentang bagaimana pemilihan hernes yang tepat. Dan macamnya untuk kucing kita semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa tentukan pilihan. Buat kucing kesayangannya pakai hernes yang mana nih. Betul sekali. Jadi bisa memilih hernes yang seperti yang pakai si maskin ini. Atau pakai yang hernes yang ha. Atau pakai hernes yang rompi. Seperti bianku. Jadi teman-teman semuanya. Bisa dipilih sesuai dengan karakter kucing kalian masing-masing. Di rumah teman-teman ya. Biar nyaman dan kondusif untuk kucingnya. Oke teman-teman semuanya. Jangan ternyata suka video kali ini. Jangan lupa ya. Subscribe, like, comment, and share. Biar kita tetap semangat berpikir info dan tips judulnya para kucingan. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Sampai jumpa di next konten.